Intro Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, peserta PDP yang sudah selesai dan yang akan mulai Mudah-mudahan kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita dengarkan Yang pertama untuk para alumni PDP Bagaimana setelah dikader, setelah dididik PDP ini apa? Pendidikan da'i penggerak Jadi kalau tidak bergerak namanya bukan P lagi Dan bagaimana kiat-kiat yang baru mau dikader Untuk memberikan semangat kepada kita semuanya Kepada Al-Muqarum, Ramuqiyahdi, Sayyid Haqal Surat Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah Min yaumina hadha ila yaumil ba'ati wa nnahdoh Yang saya hormati Habibuna wa sayyiduna wa maulana Habib Sayyid bin Jindan Salim ya Salim bin Salim bin Jindan A'azahullah Ini barokannya Habib ini Amin, 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 amin Ketua LNU Pusat Kiai Haji Agus Salim Sahibu Tariqah Asyadiliyah Dan Pak Mas Ruhin apa? Pak Mas Ruhin Pak Kihaji Mas Ruhin Yang sebelah sana Sekretaris ya Eh Direktur Dan Bapak-Bapak Ibu para peserta Latihan Apa? Dari penggerak Natu ulama 15 abad yang lalu Rasulullah Salatulah Salam Diberi tugas oleh Allah Membangun masyarakat yang Dari sisi peradaban Umiyin Dari sisi teologi Dola Lim Mubin Coba luar biasa kan? Dari sisi peradaban Umiyin Buta huruf Masa Arab itu Ketika Nabi Muhammad diutus Dari sisi agama Dola Lim Mubin Sapol-polnya Sesat-sesat-sesatnya Itu Nabi Muhammad disuruh Oleh Allah Membangun masyarakat seperti itu Hualadzi ba'ata Fil ummiyin Rasulullah Min Yabdul Alim Ayatih Wazakihim Waya'allimun kitul hikmah Wa'inkanu min qoblu La'fi dola Lim Mubin Jadi orang Arab itu Waktu Nabi Muhammad diutus Dari sisi peradaban Umiyin Tidak punya ilmu Gak punya kemajuan Gak punya Peradaban kebudayaan Dari sisi agama Dola Lim Dan Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Membangun Masyarakat seperti itu Yang kita tahulah Sepat-sepat jahiliyah Biasa kita dengar dari Para Mubala gitu Nah pertama kali langkahnya Rasulullah Yatlu Alim Ayatihim Menyampaikan bacaan Al-Qur Karena mereka itu Mereka itu Umiyin Muhammad itu penyaksir itu Tapi yang heran Siapa gurunya Muhammad bisa bersa'ir dari mana Muhammad bisa Perdukunan Kahana Dari mana Gak pernah belajar Semua orang tahu Menyaksikan Latar bahkan Nabi Muhammad Lalu kecil Sampai Menyatakan Jadi Nabi Semua orang Maka tahu Gak pernah belajar Gak pernah Punya guru Gak pernah Tapi tiba-tiba Bisa ngeluarkan Kalam Yang menurut mereka Ini sihir Atau Perdukunan Atau Atau Syair Puisi Maka Quran pun Mengatakan Tidak mungkin Saya Ajarkan Muhammad Syair Gak mungkin Gak akan Dan Tidak layak Muhammad Kubelajar Syair Begitu pula Yang disayangkan Muhammad Bukan Puisi Bukan Karena apa Karena puisi Syair itu Datang dari Imajinasi Seorang penyari Itu harus Imajinasi Apa Imajinasi itu apa Awham Waham Waham Wahamnya Wahamnya itu Diungkapkan Dengan kata-kata Yang baik Wah Syu'ara Uyatta Bi'umul Gawun Alam Taru Annahum Yakulun Namalah Yaf'alun Penyair itu Selalu Mengembara Di setiap Jurang Setiap Lembah Mereka itu Mengucapkan Sesuatu Ucapan Yang tidak Dilakukan Yang tidak Dijalankan Ya imajinasi Surah Su'ar itu ada Bahasa sendiri Nah Oleh karena itu Sekali lagi Nabi Muhammad Diutus Dengan Tengah Tengah masyarakat Yang tidak Ngerti Wahyu Apa itu Wahyu Kalau orang Kristen ngerti Orang Yahudi Ngerti Wahyu Ini orang Mekah Nggak ngerti Apa itu Wahyu Apa itu Nabi Apa itu Rasul Apa itu Mak Nggak ngerti Kalau orang Kristen ngerti Ngerti Nabi Ngerti Rasul Ngerti kitab suci Orang Mekah Nggak Maka namanya Orang Masyarakat Jahiliya Pertama kali Dikenalkan Al-Quran Banyak sekali Para sahabat Yang Masuk Islam Karena mendengarkan Al-Quran Salah satu contoh Sayyidina Umar bin Khotob Pulang dari Berburu Berapa minggu Berburu Padang Pasir Pulang ke Kota Mekah Mendengar Adik kandungnya Fatimah bin Til Khotob Dengan suaminya Sa'id bin Zaid Masuk Islam Dia marah Mendatangi rumah Adiknya Fatimah Mau nempelang Rumah apalah Mau marah Masuk ke sana Fatimah Adiknya Bukan Fatimah Rasulullah Fatimah Adiknya Umar Lagi baca Quran Yang tadi mau marah Saya bilang Umar Mendengar bacaan Adiknya itu Malah Apa Lemes Lemes Gak punya tenaga Malah Apa yang dibaca itu Ya ini wahyu Coba saya mau baca Gak boleh Kamu masih kotor Kamu ngajis Musyrik Dipaksa Diambil kertasnya Dibaca Sambil gemetar Membaca surat toha Umar Setelah saya baca Ayina Muhammad Muhammad dimana sekarang Di sana Di rumahnya Al-Arkom bin Abil Arkom Di Jiyad Sud Saya mau ke sana Kesana ketok pintu Sahabat yang dalam rumah Al-Arkom Ketakutan Ini Umar datang Mau apa ini Mau ngamuk ini Kata Nabi Iftahlahul bab Buka pintunya Saya telah berdoa pada Allah Allah Azzal Islam Bi'ahadhi Umarain Ya Allah Kuatkanlah Islam Salah satu Umar Umar Ibn Khattab Atau Amr Ibn Hisham Siapa itu Abu Jahan Masuk Umar Langsung Baca syahadat Alhamdulillah Islam dapat Kekuatan Tenaga baru Yang bisa Bisa memback up Islam Dan masuknya Sayyidina Umar Itu Hasil Mendengarkan Al-Qur Satu lagi contoh Prabu Siliwangi Mendengar Ada agama baru Yang diajarkan oleh Sheikh Kuro Sheikh Kuro itu namanya Hasanuddin dari Cina itu Orang Cina itu Hasanuddin Suaranya enak Kori Kuro itu kori Direngas jengklok Kerawang Raja Siliwangi Berangkat ke Kerawang Dari Selatan itu Mosek bunuh itu Eh sambil disana ada Murinya lagi baca Quran Kebetulan murinya ini Kutilang Kuning Tinggi Langsing Namanya Subang Larang Anaknya Kigedetapa Cirebon Bapaknya Cirebon Mendengar itu Jangan kan mau marah Malah Kelepek Kelepek Malah Anaknya cantik Suaranya enak Lagunya enak Waduh Langsung lamar Ya silahkan Tapi kamu masuk Islam Udah saya masuk Islam Ada mas kawinya Apa Minta apa Tasbeh Saya cari tasbeh Gak ada di pasar sini Di Mekah Udah saya terbang sana Mau terbang Baca Hong Biasanya terbang Biasanya Macet Sekali lagi Hong Gak bisa terbang Sambil berkali-kali Hong Macet Kata Sheikh Kuro Kalau mau terbang Bismillah dulu Baru Hong Baru Bismillahirrahmanirrahim Hong terbang Gak lama Datang Bawa tasbeh Terjailah Pernikahan Antara Prabu Siliwangi Dengan subang Larang Gara-gara Mendengarkan Alkur Ini namanya Islam Santara ini Bismillah dipakai Hong dipakai Hong saja Macet Bismillah saja Barangkali Mekanya tersinggung Nanti mereka Nah Katanya Konon Prabu Siliwang ini Islamnya kurang semangat Ya pura-pura Atau kurang semangat Tapi nanti Punya anak Satu Sunan Rahmat Suci Atau Prabu Kian Santang Yang kemudian di Garut Itu di Gonong-Godong Kedua Sheikh Somadullah Yaitu Kiku Cerbon Yang ketiga Perempuan Rara Santang Yang nanti dikawin oleh Said Abdullah Admat Khan Punya putra Syarif Hidayatullah Adung ini Nggak pernah Dengar Jadi Dari Sheikh Prabu Kian Santang Islam di Jawa Tersebar Bubarlah Kerajaan Pajajaran Yang buddha Muncullah Negara-negara Kerajaan Islam Banten Dan Cirebon Cirebon dan Banten Jasanya Prabu Kian Santang Sheikh Rahmat Rahmatullah Atau Kigalantrang Atau Kisetra Aliasnya itu banyak Nah Kecuali Pati Pujukumun Dengan suguh badui Tidak mau masuk Islam Tapi nggak akan Ganggu Islam Agamanya tetap Karuhunan Sunda Wiwitan Di Malimping itu Di Banten Tuh Berkat Al-Quran tuh Jadi Kita ini Da'i nih Harus Bisa Baca Quran Dengan Benar Dengan Mujawad Dengan Bagus Jangan Jangan Memalukan Saya kalau mendengar ada orang ceramah Ceramanya enak Begitu Keluarkan jalur Quran Prentang-prentong Cicik banget saya Cicik Cicik Apa Cicik Ceramanya enak Bidatnya berapi-api Begitu keluar Keluar Quran Jalanya Waduh Kafaru Kafaru Kafir Kafir Kufron Saya kira Alim betulan Doi gamis Pake sorban Kalau sudah Ini saya ringkat Singkat tuh Ini Ini Serang Ringkat saja Jadi Da'i Harus Baca Quran Dengan benar Jangan Jangan Sekali-kali Coba-coba Berani Melulakan Quran Kalau belum Yakin Bacanya benar Kalau belum Yakin Jangan Berani Jangan Coba-coba Dan Kalau ada Mubalek Atau ada Ustadz Baca Quran Yang gak Benar Jangan Dipercaya Jangan Jadi Ukuran Jangan Jadi apa Pegangan Kalau Saudara Mendengarkan Ada Ustadz Atau Kiamah Mubalek Atau Khotib Melulakan Dari Quran Kau Tidak Benar Jangan Dianggap Itu adalah Panutan kita Enggak Bukan Panutan kita Harus Ustadz Yang baca Quran Benar Yang kedua Kalau sudah Baca Quran Benar Nabi Menggembleng Sahabat Wayuzakihim Apa Membangun Membentuk Karakter Karakter Building Orang Jahiliyah Yang Tadi gak Ngerti Apa-apa Orang Nabi Muhammad Dibangun Punya Karakter Kepribadian Harga Diri Jati Diri Bisa Merasa Dirinya Ada Merasa Exist Dirinya Ada Gak Larut Dengan Lingkungan Punya Prinsip Punya Pegangan Gak Larut Dengan Lingkungannya Enggak Punya Kepribadian Itu Nabi Muhammad Membangun Manusia Sahabat Seperti Itu Nah Di dalam Diri Manusia Itu Ada Dua Hau Nafsu Ghodobiya Dan Sahwatiya Datanya Dari Khawatir Namanya Khawatir Apa Bisikan Dari atas Itu namanya khawatir Masuk ke dalam Intuisi Dauk Dauk itu akan menimbulkan Ghodobiya Atau Syahwatiya Sebentar Jangan Dulu Menilai Jelek Kadang-kadang Kiai Tua Salah Menyerangkan Langsung Ghodobiya Salah Syahwatiya Gagak Kalau ada Orang Kalau kita Kimaruf Amin Contohnya Sudah Tua Mau jadi Wakil Presiden Tinggal Matinya Saja Jalan Jadi Tuntun Masih Jadi Wakil Presiden Sudah Mati Masih Ambisi Nah Salah Ini Orang Ini Kalau Kita Punya Cita-cita Ingin Jadi Gubernur Jadi Presiden Jadi Bupati Direktur Yang Ud.PR Dengan Niat Yang Benar Dengan Cara Yang Benar Dengan Tujuan Yang Benar Maka Namanya Bukan Ambisius Bukan Nafsu Kutubiya Bukan Hubul Jah Tapi Namanya Himmah Apa Yang Yang Keras Apa Namanya Rasul Himmah Besar Rasul Himmah Besar Saya Harus Menang Saya Harus Menang Gak Boleh Kalah Menghadapi Orang Kafir Gitu Himmah Jangan Memang Olymah Demi Allah Setahnya Mereka Menghalangiku Meletakkan Matahari Tangan Kananku Rembulan Tanan Kiriku Untuk Berhenti Da'wah Tidak Hidup Sampai Saya Mati Itu kan Himyah Namanya Gak melempong kayak gini Harus menang Itu himma namanya Tapi dengan cara baik Niat baik tujuan Namanya himma Masya Allah Muhammad punya himma Akhlaknya baik Akhlaknya mulia Punya cita-cita Gak punya cita-cita Ya kalah Mukhalafur Rashidun Juga orang punya himma Sayyidina Ubakar mengatakan Wallahi saatnya mereka Tidak mau bayar zakat Walaupun masih mengucapkan La ilahillah Masih sholat Saya perangin Sampai dimanapun Menghadapi orang yang Tidak mau bayar Zakat Kita punya himma Gak punya himma Gak akan menang Gak akan berhasil Jadi Kimahruf amin itu Orang yang mengejar Jabatan ambisis Apa Zuhimamin Niatnya baik Caranya baik Tujuannya baik Gitu Jangan Kemudian Aduh sulit Atau bertapa sulitnya Mau jadi presiden Semua masalah Kalau kita tekuni Dan berhasil Kalau sudah sampai ke sana Pasti Mudah Contoh Kita naik gunung Cireme Gunung apa Gunung Salak lah Bogor Tinggi gak gunung Tinggi ya Coba kita naikin Kalau berhasil Di atas Di bawah kaki saya Gak paham Gak paham Gak paham Gak paham gak Ada gunung tinggi Kita naikin Dan berhasil naik Dimana gunungnya tadi Di bawah kaki kita Berarti semua Kecil Gak ada yang besar Itu Jangan hanya mengandalkan Kakek saya Nenek saya Kakek saya Kek besar Kakek saya Tokoh Kakek saya Hebat Kamu Kamu gombal Gombal itu lap Iya kalau lapnya meja Lapnya WC Aduh ya Allah Jangan hanya mengandalkan Kakek Jangan sejelek-jeleknya orang Yang hanya membanggakan Kakeknya Judud Kakeknya Saya cucunya siapa Saya turunan siapa Jelak sekali orang itu Tapi yang paling bagus Wa khairun nasibu hasabin kodimi Aku mali nafsihi hasabin kodimi Sebaik-kodimi Sebaik-baik orang Kakeknya orang besar Nasabnya orang besar Turunan orang besar Dia pun membangun kebesaran Turunan Turunan gunung jati Dan sekarang pun jadi orang besar Baru hebat namanya Kalau hanya ada Sudah gunung jati Gomba nanti Sekarang kalau ada Kalau ada pesantren Atau ada NU Dulunya rame ini disini Sekarang kok melempem Sepi Dulu pesantren ini rame ini Sekarang kok sepi Dulu madrosa rame disini kok Muridnya sekarang Sepi Oh dulunya kiainya disitu Macan-macan Yang pegang Orangnya hebat-hebat Sekarang Melempem Kalau ada pesantren Atau organisasi Atau lembaga Dulunya macan Dulunya hebat berwibawa Sekarang kok sepi Ro'aita usudaha Musyikhot kuruda Berarti macannya Sudah ganti monyet Paham gak? Paham gak? Jangan sampai Kita nanti Jadi Monyet Kita muarisi macan kok Muarisi Gustur Muarisi Mbahasyum as'ari Masa Monyet kita Kita asad lagi Walaupun asad kecil lah Usaid Asad kecil Asad lagi Kalau Mbahasyum asad Ki wahid asad Gustur Asad kita juga harus Usaid Usaid Asad kecil Jangan saya monyet Kita nih Paham gak? Tidak Hanya mengandalkan keturunan Kita prihatin kadang Banyak turunannya Kiai Tapi Ro'aita usudah musyikhot Kuruda Turunannya Kiai Tapi sekarang banyak yang Ya Baca fatihah aja Gak bener Kadang-kadang Baca kitab kuning Gak bisa Sedih saya Sedih sekali Nah Jadi kalau orang Ingin Mempunyai Kedudukan jabatan Dengan cara yang benar Niat benar Tujuan benar Namanya Himah Para wali Songo pun Himahnya besar Kiai Hashim Himahnya besar Kiai Wahab Motornya ini besar Coba Kiai Wahab itu Nguter-nguter pak Tahun 26 27 28 29 Bayangkan Seperti apa itu Sampai ke Palembang Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh NU di Palembang lahir Ke Menes Banten Kiai Abdurrahman Yaitu kakek istrinya Kiai Hafidusman Dulu ada alman Kiai Hafidusman Itu kakek istrinya Kiai Abdurrahman Itu pendiri NU pertama di Menes Sekarang saya saja ke Menes males Padahal jalannya bagus Tapi udah jelak-jelak sih Saya kesalnya males Kiai Wahab datang ke sana Kiai Betawi Guru Marzuki Di Cipinang Muara Bogor Pagentongan Kiai Abdul Hamid Majalaga Kiai Abdul Halim Di Munding Cirebon Kiai Abbas Buntet Kiai Syatuan Ajayu Nangun Kiai Aminu Bahkan Cuaringin Indramayu Kiai Sujai Segeran Kiai Ridwan Semarang Bahamaksum Lasem Kiai Asnawi Kudus Kiai Ehsan Cepu Lombok Tengah Lombok Tengah Kiai Faisal Coba Cuma datangin Kiai-Kiai itu Membangun NU Dan Tanpa Proposal Dari mana proposal Karena Kiai Wahab itu muter-muter Lama kan Gakai sekarang saya pergi Misalnya Surabaya Atau Lombok Pulang sore bisa Atau besok pagi pulang bisa Kiai Wahab berbulan-bulan Kelombok itu Katanya satu bulan Katanya Kelombok itu Makanya Istrinya banyak Malah pernah Naik kereta api Beliau dari Jombang Di Jogja Ada perempuan Naik-naik Duduk di depannya Kata Kiai Wahab lama-lama Aku Saya kok Kayak kenal Dengan sampeyan Langgi Saya bekasin jenengan Sampai lupa Banyak ulama-ulama pelancong Istrinya banyak Ibnu Batutah Ibnu Batutah dari Maroko Keliling sampai ke India Dari Maroko 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 itu paling barat kan Keliling sampai ke Mesir Terus India Terus sampai ke Aceh Waktu negara Islam Aceh Raja yang namanya Malikul Soleh Malikul Doher Pakai istrinya banyak Melancong kan Yang kedua Nafsu Syahwatiah Ada orang ingin kaya Ada orang ingin jadi konglomerat Ada orang ingin jadi Sukses usahanya Kalau Niatnya benar Caranya benar Tujuannya benar Bukan hubbud dunia Bukan hubbul mal Bukan hubbud tamatu' Bukan toma' Bukan rakus Tapi Azimah Apa namanya Azimah Ada orang tiap hari cari uang terus Cari uang terus Kalau ingin kaya Bagus itu Asal niatnya bagus Caranya benar Tujuannya Bagus Azimah Dunia ini untuk kita kok Dunia ini untuk kita Gimana Waka dari kata Kata Al-Quran Harta ini atau kekayaan alam ini Untuk kamu yang orang Salah-salah Malam-malam Sekarang malam kebalik Masya Allah Yang salam malam Malam-malam Harta naik pesawat 2 jam Ke Bagdad Kayur 2 jam Terus Sampai kalau dijalani Orang Bagdad Beli tanah di Mesir 10 hektare lah Kira-kira lah Sampai sekarang Dimana belinya Di daerah yang ada Kuburannya Imam Shafi'i Masjid Al-Quran Shafi'i Ada Al-Quran Al-Shori Yang kakak Ada Imam Wakil Ibn Ibn Jarrah Beli disitu Diwakafkan untuk Rusun Kalau kita sekarang Di tempatnya orang fakir Orang miskin disitu Yang gak mampu punya rumah Tempat tinggal gratis Tanahnya Yang wakaf Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Sekarang bangunannya Kumuh Pemerintah yang bangun Tapi talahnya Tahlahnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Ada tulisannya masih Al-Quran Syekh Abdul Qadir Masjid ada tulisannya Pelang besar Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jelani itu Waliullah Kaya Dermawan Potongan Semeni Wali bukan Kaya tidak Pelit Ada lagi Syekh Abdul Hasan Asyadili Juga sama Salah itu Wali Kutub Ada empat ya Abdul Jelani Asyadili Syed Badawi Arifa'i Namanya Wali Kutub Apat ini Abdul Hasyadili yang punya Hajib Nasor Yang punya Hajib Bahar juga Terlahir di Tunis Wafat di Metro Mesir Itu muridnya 600 Ditanggung Hidupnya itu Muridnya 600 Ditanggung Bukan malah Muridnya bayar Ngopini Kiai Enggak Ngidup Kiai Enggak Tiap hari Pakaiannya ganti Pakaiannya mahal-mahal Tiap hari ganti Ada yang tanya Kiai Seh Seh Antun Itu Wali Allah Pakaian aku mentereng Ya Pakaian mewah Banget Kenapa Oke Yang lain Pakaiannya Sarunya Sabgajah Duduk Bajunya Koko 6 bulan Belum ganti Sorbanya Sejak pulang Umrah Dua tahun yang lalu Belum pernah ganti Kopiahnya Coklat Enggak Putih Enggak Sandalnya Lili Bawa Tas Tas Itu bukan Meraknya Echola Katul DLC Bukan Ada tulis ini Pujuknya Musyarmadis Ulama Kau 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 Walhasil Pakaiannya Nyemprul Pakaiannya Kata Se'abul Hasen Asyadili Jawab Begini Libasi Yakul Pakaianku Ini bisa Bisa ngomong Pakaian saya Bisa ngomong Gini ngomongnya Ayyuhannas Anagoni Falatarhamuni Masyarakat Saya Kiai Kaya Tidak Usah Kamu Amplopin Itu loh Kalau bajunya Bagus Mobilnya Merci Baju Baju Gitu Saya Kaya Kaya Gakusah Kamu Kasihani Kalau Datang Caya Nyemprul Itu Pakaiannya Ngomongnya Ayyuhannas Ana Faqir Farhamuni Wahai Masyarakat Saya Caya Melarat Amplop Amplop Jangan Lupa Padahal Dalam Kitab Mi'raj Ada Kisah Di Mi'raj Rasulullah Melihat Ada Umatnya Rasulullah Bangun Dari Kuburan Tinggi Besar Setelah Dilihat Mukanya Gak ada Dagingnya Ada Tidak Saya Ngarang Bukan Tinggi Besar Mukanya Bolong Gak ada Dagingnya Rasulullah Kaget Tanya Siapa Itu Umat Panjenen Yang Rajin Bikin Proposal Kasih Rusual Yang Rajin Minta Minta Itu Nanti Bangun Dari Kuburan Tidak Ada Dagingnya Terserah Terserah Jadi Kita Harus Kaya Kesempatan Itu Sohabat Uthman Kaya Pernah Dagangannya Datang 700 Onta Pendudukan Dagangan Muatan Sekarang 700 Kalau Diselah 300 Mobil Itu Dagangan Dagang Tanya Mau Dijual Disodakohkan Karena Melihat Paceklip Di Madinah Sebenarnya Untuk Jualan Dijual Di Pasar Gak Sodakohkan Ada Yang Mau Mengasih Untung Tiga Kali Gak Saya Mau Cari Untung 700 Kali Jadi Harus Kaya Kaya Pernah Niat Beliau Niat Akan Menhibahkan Semua Hartanya Rasul Melarang Sepertiga Saja Karena Sepertiga Hartamu Tidak Banyak Kamu Punya Anak Punya Istri Punya Ahli Waris Jangan Jangan Semua Sepertiga Saja Sepertiganya Kamu Tidak Banyak Cukup Untuk Diwakafkan Ya Allah Dikira Orang Miskin Orang Kaya Kaya Wakas Sukanya Raya Hasil Perjuangan Harus Dengan Juga Dikung Dengan Ada Anak Tunis Berangkat Permisi Pada Ustaznya Gurunya Saya Mau Ketemu Di Mesir Ya Silahkan Salam Saya Saya Mohamad Al-Kofal Saya Mau Kesana Kaget Dia Rumahnya Bagus Kendaraannya Kereta Yang Ditarik Dua Kuda Kalau Sekarang BMW Bukan Avanza Luksio Luksio Grand Mark Begitu Datang Salaman Assalamualaikum Pembantunya 16 Wah Saya Pembantu Rumahnya 16 Orang Kodam Salaman Dari mana Dari Tunis Muridya Syed Muhammad Sampaikan Pada Gurumu Sampai Kapan Kesana Kemari Harta Terus Kaget Dia Guru Saya Itu Bantal Aja Enggak Punya Ini Wali Yang Antum Yang Sekarang Melangat Ngatain Guru Saya Pulang Ketemu Dan Gurunya Sudah Ketemu Sudah Apa Kata Beli Tentang Saya Itu Saya Kaget Sampai Kapan Guru Sana Kemari Harta Terus Dunia Terus Benar Abul Hassan Saya Miskin Tapi Selalu Dunia Saya Pikirkan Allah Proposal Belum 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 Dapat Baru Ruku Ya Allah Semen Masih Kurang Ya Tidak Setuju Kepisi Masih Kurang Tagian Besok Belum Dibayar Belum Ada Untuk Bayar Tagian Besok Material Mau Datang Masih Ya Allah Pak Belum Bangun Belum Bantu Ini Haji Muhammad Juga Belum Bantu Ini Ayo Gitu Enggak Gitu Enggak Itu Namanya Hubut Dunia Namanya Tapi Kalau Sabul Hassan Dili Yang Kaya Raya Tidak Pernah Masuk Dalam Hatinya Kalau Kita Selalu Ada Dalam Hati Dunia Ini Kalau Abdullah Hassan Orang Kaya Tidak Pernah Dipikirkan Dalam Hatinya Hatinya Hanya Hanya Ditempat Oleh Wa Ma Nazala Minal Hak Kebenar Yang Ada Dalam Hatinya Gak Pernah Harta Jadi Sekali Lagi Kita Harus Himmahnya Besar Azimahnya Besar Orang Islam Harus Punya Kekuatan Jabatan Kedudukan Dan Harus Kekayaan Pegang Di Indonesia Ini Orang Kaya Nomor Satu Budi Hartono Jarum Uangnya 35 Miliar Dolar 1 14 Tilyun Kali 35 Kedua Sinarmas 15 Miliar Dolar Ke Enam Baru Ada Orang Islam Hari Tanjung Kenam Kita Gak 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 Terima Mudah Kalau kita Gak Kaya Harus Kaya Harus Azimah Terus Kaya Himah Pegang Jabatan Kita Benar Kan Kita Benar Sayang Belum Mempunyai Keputusan Belum Pemegang Keputusan Kita Ini The Honor Of The Truth Sahib Hak Belum The Honor Of The Policy Belum Memegang Keputusan Masih Orang Lain Pemegang Keputusan Makanya Mudah Kemah Aruf Jadi Wakil Presiden Bisa Sohibul Hak Dan Sohibul Koror Kita Jangan Di pinggiran Terus Di tengah Berperan Syuhudan Dinian Takofian Khaldorian Iktisodian Istimahian Madanian Peran Agama Pendidikan Kebudayaan Peradaban Kemanusiaan Masyarakat Kita yang berperan Dari Presiden Sampai Mandor Pasar Sampai Mandor Mandor Pandor Pandor Bangunan Sampai Sakpol PP Itu baru Namanya Syuhudah Syuhudah Alanas Namanya Jadi Nah Muhammad Begitu Coba Orang Tadinya Jahiliah Abu Bakar Jadi Khalifah Mimpin Negara Besar Umar Apalagi Sukses Luar Biasa Saya Tidak Uthmar Saya Tidak Ali Semua Toko Sahabat Punya Orang Sukses Punya Kepribadian Punya Jati Diri Punya Cita-cita Punya Prinsip Yang Gak Mudah Digoyang Itu Namanya Orang Punya Namanya Yuzakihim Yang Saya Harapkan Semua ini Gak Boleh Luntur Gak Boleh Bergeser Dari Prinsip Kita Saya Alhamdulillah Gustur Coba Cotok Gustur Kalau Mau Kaya Tinggal Ngomong Saja Tiap 5 tahun Saya Atas Nama NU Mendukung Pak Harto Jadi Presiden Yang 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 Ngomong Gitu Gak Mau Sambil Hidup Di Pas-pas Hidup Di Diawasi Atau Di Batas Coba Giyashim Asyari Dulu Kakeknya Di Perintah Jepang Hormat Ketimur Gak Mau Padahal Kalau Pura-pura Boleh Quran Ilaman Ukriha Wakul Mutma Inum Bil Iman Saya Dinaya Ammar Bin Yasir Disiru Murta Pura-pura Murta Karena Melihat Bapaknya Sudah mati Dibunuh Ibunya Dibunuh Sumayyah Bapaknya Yasir Dibunuh Oleh Abu Jahal Karena Gak Mau Murta Dia Takut Dia Pura-pura Murta Tadi Dia Tampil Hatinya Gak Enak Lari Rasulullah Gimana Saya Pura-pura Murta Tadi Turun Ayat Quran Ilaman Ukriha Wakul Mutma Inum Bil Iman Kecuali Orang Tertindas Terpaksa Tapi Hatinya Tetap Beriman Gak Bergeser Hasyim Masyari Itu Kalau Mau Pura-pura Saja Pura-pura Hormat Ketimur Selamat Dia Tapi Itu Pun Tidak Mau Tetap Menolak Hormat Ketimur Ditemani Oleh Santrinya Dari Babakan Dari Cirebon Namanya Kang Solihin Dari Bang Ciwaringin Bukan Dari Bukan Dari Bukan Dari Bukan Dari Cirebon Namanya Kang Solihin Di Tempel Dihajar oleh Jepang Sampai Kang Solihin Juga Mukanya Rusak Jemper Mati Tangan Kanannya Satu Bulan Di Penjara Di Mojokerto Satu Bulan Karena Pegang Prinsip Orang Punya Prinsip Tidak Mau Sujud Ke Arah Timur Kalau Pura Pura Saja Oleh Islam Boleh Dibolehkan Kalau Ketakutan Dalam Keadaan Darurat Boleh Ini Alasan Dulu Tanda Masuk Golkar Ayat Jaman 71 Itu Jadi Kita Harus Betul-betul Punya Prinsip Saya Pernah Punya Prinsip Seperti Itu Pernah Ketika Solat Jum'at 212 Di Monas Saya Satu-satunya Orang Yang Terang-terangan Menolak Solat Jum'at Di Monas Kenapa Bukan Masalah Tidak sah Sah-sah Saja Kalau Rukunya Beres Atau Syaratnya Beres Tapi Tidak Etis Tidurnya Di Masjid Solat Di Lapangan Bener Datang Dari Tasik Malaya Dari Bogor Mau Kemana Ke Jakarta Mau Apa Solat Jum'at Besok Nanti Malam Dimana Di Masjid Pas Datang Waktu Solat Keluar Meninggalkan Masjid Menuju Lapangan Solat Lapangan Etis Tidak Jelas Itu Bukan Ibadah Laih Ta'ala Bukan Ta'bud Bukan Menjalankan Ibadah Betul Politik Jelas Saya Seandainya Tidurnya Di Monas Solat Saya Diam Atau Tidurnya Di Monas Solat Di Masjid Itu Bagus Tidurnya Di Masjid Bukan Istiklal Semua Masjid Dibuka Menyongsong Menerima Dari Luar Ada Nasi Bungkus Menampung Tidur Masjid Solat Di Lapangan Bener Gak Itu Yang Warza Dipikir Dipikir Yang Tenang Bener Gak Itu Ada Yang Ikut Dulu Ada Yang Ikut Alumnin Alumnin Dan Setelah Itu Setelah Itu Pemerintah Akan Mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Sekolah Lima Hari Pulang Jam Lima Sore Saya Tolak Coba Kalau Sekolah Sampai Jam Lima Madrosa Itu Apa Itu Di Setiap Desa Ada Madrosa Dibuang oleh Suadaya Masyarakat Ngajarin Sifat 20 Ngajarin Cium Tanggan Orang Tua Hormat Orang Tua Hormat Ayah Ibu Ngajarin Doanya Mau Makan Mau Tidur Mau Mandi Coba Akhlak Anak-anak Kecil Ditanamkan Disitu Mau Dihilangkan Madrosa Akhir Tahun Ada Imtihan Ada Acara Imtihan Anak-anak Seneng Ada Lomba Fidato Lomba Syair Lomba Baca Quran Ya Allah Jis Amma Akan Diapas Itu Saya Tolak Gak Bisa Ditawar Ada Yang datang Mau Nyuap Saya Alhamdulillah Saya Cuma Dua Milyar Kalau Dua Sembilan Mau Saya Dua Milyar Dua 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 Saya Mau Betul Saya Gak Pernah Bergeser Dari Prinsip Kalau Saya Setuju Ya Allah Madrosa Di seluruh Desa Desa Itu Kebanyakan Kebanyakan Milik NU Kebanyakan Masyarakat Akan Tutup Geluntikan Kandang Kandang Ayam Walaupun Ada Agama Ada Nanti Yang Sampai Jam Lima Itu Ada Agama Ada Olahraga Ada Kebangsaan Katanya Ada Olahraganya Ada Musik Alah Enggak Enggak Efektif Enggak Yang Paling Bagus Pulang Jam 12 Anak Makan Siang Di rumah Ganti Pakaian Berat Kemadrosa Nuansa Ganti Baru Jumpa Dengan Teman Teman Beda 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 Enggak Bosan Kalau Terus Disitu Aja Bosan Sampai Jam 5 Alhamdulillah Presiden Tanda Tangan Di depan Saya Mencabut Peraturan Itu Sekali Kali Gitu Punya Prinsip Namanya Sekali Kali Namanya Waiyuzakihim Da Yang Punya Prinsip Yang Ketiga Ini Ringkas Saja Nabi Muhammad Mendorong Sahabatnya Agar Berilmu Umat Islam Harus Berilmu Hanya Islam Hanya Quran Yang Mengatakan Hanya Orang Berilmu Yang Bisa Benar Kira-kira Hanya Orang Berilmu Orang Bisa Benar Kebenaran Itu Harus Dengan Ilmu Kemudian Apa Saja Bertani Berdagang Berpolitik Atau Membangun Gedung Harus Dengan Ilmu Atau Kesehatan Dengan Ilmu Kalau Dengan Ilmu Ya Pasti Salah Kalau Benar Kebetulan Kalau Benar Nah Begitu Agama Ya Allah Enggak Sembarangan Agama Enggak Tambah Ilmu Salah Semua Nanti Baca Quran Harus Dengan Tajwid Siapa Pertama Kali Yang Menciptakan Ilmu Tajwid Namanya Abu Ubaid Qosim Bin Salam Wafat Tahun 224 Hijriah Siapa Pertama Kali Bikin Titik Huruf Titik Satu Di Atas Dua Tiga Itu Namanya Abu Aswad Addu'ali Wafat Tahun 62 Hijriah Orang Pertama Kali Bikin Harokat Fatha Doma Kasroh Sukun Tasjid Imam Khalil Bin Ahmad Al-Farohidi Wafat Tahun 165 Hijriah Orang Pertama Kali Bikin Ilmu Mustalah Hadis Soheh Hassan Do'if Maktu Mukote Mursal Mawkuf Muallal Mu'anan Syihabuddin Roma Hurmuzi Tahun 99 Hijriah Orang Pertama Kali Bikin Ilmu Nahwa Imam Sibawih Amr Bin Kumbur Pertama Kali Bikin Ilmu Balaghoh Amr Bin Ubed Ilmu Balaghoh Ilmu Ma'ani Ilmu Bayan Ilmu Badi Orang Pertama Kali Bikin Tafsir Sempurna Dari Awal Sampai Akhir 10 Jilid Abu Ja'far Ibn Jari Atobari Yang Pertama Kali Bikin Usul Faqih Imam Abu Abdillah Muhammad Idris Bin Uthman Bin Abad Bin Shafi'i Bin Musajah Bin Ubed Bin Abdul Muttalib Imam Shafi'i Ya Allah Harus Tahu Semua Itu Kalau Nggak Tahu Jangan Bilang Ulama Istimah Ulama Itu Istimah Ulama Itu Belum Ilmu Masya Allah Baru Standar Itu Standar Itu Berlebihan Saya Enggak Baru Standar Itu Orang Paham Khobar Fa'il Ma'fukul Mahfullah Mahful 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 Mah'a Hal Tam Yes Ismukana Khobaru Ina Istiwal Tanazu Munada Baru Kiai Lumayan Baru Terkemudian Misalkan Usul Fa'ilnya A'id Muhkamah Mutashabihah Mutlaqah Mukwayadah Ammah Khosah Hakiki Majazi Nasikhah Mansukah Yang satu Hadisnya Soheh Hasan Do'if Do'ifnya Maukuf Mukote Mursal Mu'an'an Mu'allal Lumayan Sudah Nanti Fakihnya Tau lah Haram Halal Wajib Makro Baca Qur'annya Tadi bagus Tajwid Idhom Idhum Huna Bila Huna Idhar Ikhva Iklam Kolkola Madlazim Majaiz Hurkhalak Hurkmat Tau itu semua Itu baru lumayan Itu baru lumayan Itu baru Ilmu kalam Sifatullah 20 Nafsiyah Ma'ani Salbiah Ma'ani Ma'na Wiyah Tau Saluhi Tau Tanjizi Tanjizi Ya Allah Baru Baru lumayan Itu Belum ada Ilmu Mantek Baru Jinis Fasol Nau Arad Berumayan Itu baru lumayan Itu Ustaz Ulama Kalau gak ngerti itu Ya Allah Maaf Bukan ulama Bukan Ya sekedar tukang ngomong Boleh lah Namanya bahasa Muhaddith Tukang Tukang Ngomong Muhaddith Bukan ulama Bukan Bukan alim Muhaddith Tukang ngomong Minimal Misalkan Hapal Quran 10 Juj Terhapal hadisnya Ya 40 hadis Baru tuh ulama tuh Baru Ya layak jadi Tanutan Keupaten lah Kalau kitabnya ya Minimal Hatam Fatul Mu'in Hatam Bulhul Maram Tafsir Jalalen Atau Ibn Kathir Itu baru lumayan itu Belum sampai pada tafsir Tafsir Belum Belum sampai kemahali Belum sampai jauh-jauh Belum Lu menulis aja dulu Itu baru lumayan itu Ya Allah Wahyu'alim Umul kita Maka Terbangunnya Peradaban Islam Berdasarkan Ilmu Gak kayak agama lain Tidak seperti agama lain Hanya Agama Islam Yang dibawa kebesaran Dengan Ilmu Berjasa besar Ibn Harafi Malik Shafi'i Hanbali Al-Ash'ari Maturidi Junedi Ghazali Dan memang lain-lain Bukhari Muslim Tawbari Rozi Syihristani Sanusi Bayjuri Imam Harumen Al-Baqillah Itu pembangun Pembangun Peletak Peradaban Islam Jadi Islam Mencapai Peradaban yang sangat Dihormati itu Karena Dibangun oleh para Ulama Yaitu Ilmu Wayu'allimuhumul Kitab Imam Ghazali Ini anak saya Anak saya yang ketiga Namanya Rehab Baru lulus nih Lulus hujan tertutup Nanti tinggal Sudah lulus lah pokoknya S3 Ini kemarin nilainya 89 Itu menulis tentang Dau Intuisi Intuisi itu dibanding Antara Imam Ghazali Dengan Abraham Maslaw Ahli psikologi Yahudi Dalam disertanya Kesimpulannya Kesimpulannya Imam Ghazali Jauh Lebih sempurna Membahas Dau Intuisi Daripada Orang Yahudi itu Alhamdulillah Pembimbingnya Azra dengan Pak Mubarak Alhamdulillah Lulus baik Artinya Ini langkah ini Baru Baru ada yang lulus Berarti begini Mengkritik Orang luar Dengan Imam Ghazali Bukan Bukan anak saya pintar Enggak Hanya memahami Ghazali begini Ini begini Ternyata yang Ghazali Lebih Lebih unggul Jauh lebih sempurna Membahas Jiwa manusia Khawati Lahiyah Khawati Malakutiyah Khawati Nafsaninya Khawati Syaitponinya Dibahas semuanya itu Sehingga manusia Ideal seperti apa Yang jiwanya sehat Yang sehatnya seperti apa Itu jauh lebih sempurna Daripada konsepnya Orang Yahudi Ilmu namanya itu Dah Terakhir Malakutiyah Alhamdulillah 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 Pencerah Pencerah dari Allah Langsung Nurun yakdhifuhullah Ala kalbiman Yasha Allah Memberikan cahaya Pada orang Yang dia mau Siapa yang dia mau Ilmu saja Belum cukup Ilmu saja belum Interaktual saja Belum cukup Harus Hikmah Kearifan Nah Di antara yang Harif itu Contohnya banyak ya Kalau mau contohnya Banyak Saidira Umar Lagi khutbah Di Madinah Melihat Pasukan Islam Terjebak Hampir Celaka Itu dimana Di Asia Tengah Di Asia Tengah Ya daerah Afganistan lah Saidira Umar Dari mimbar Jumat Madinah Dari mimbar Masjid Madinah Lihat Langsung berinstruksi Al-Jabal Al-Jabal Ya Sariyat al-Islam Berlindung ke gunung Lari ke gunung Jangan jalan terus Lari gunung Kamu akan bahaya Yang heran Komandanya Kutai Babin Muslim Dengar Pengarahnya Umar itu Itu memang orang punya wisdom itu Mudah-mudahan ada yang punya seperti ini Ini contoh saja Gustur Waktu masih sakit Baru masih di rumah Masih apa Masih dalam pemulihan Masih ada plasternya disini nih Habis operasi Syaratnya kan Ya tidur-tiduran Saya Pak Muhammad Iskandar Sefullah Yusuf Mantan Wagyu Jawa Timur Pak Wisnu Sekarang ketua Gokar Jawa Tengah Dulu pengusaha Dan Subyakko Cekarul Daya Mantan Menteri Koperasi Ngobrol pelan-pelan Sampai nungguin Gustur Tiba-tiba beliau duduk Duduk tiba-tiba Aku mengkoda di presiden Nanti saya jadi presiden Kita orang liba kaget Ini Gustur konslet ini udah Eh sudah gak waras Dari mana itu Bukan dari bacaan Bukan dari guru Bukan dari Tapi namanya Direct Illumination Nurun Yakthifullah Ala Kolbiman Ya syah Nah orang Dain harus punya Mislim kayak gini Kiyashu Masyari Tahun 16 Tahun 19 16 Sudah tahu bahwa khilafah akan bubar Tahu dia Tahu Karena khilafah Turki itu Wilayahnya udah dijajah semua Inggris Menjajah Iraq Mesir Sudan Perancis Menjajah Libya Suriah Libanon Jajah Irtunis Italien Jajah Libya Indonesia Jajah Belanda Tahun 16 Khilafah masih khilafah Pemimpin Sama satu Khilafah Tapi khilafahnya udah Lahawlawala Kuatan Maka Hashim As'ari Dengan kema'rifatannya Sudah tahu bahwa khilafah Akan bubar Pasti bubar khilafah ini Kalau khilafah bubar Jangan sampai Umat Islam di Nusantara ini Ya bukan Nusantara Di negeri jauh ini Bahasanya itulah Jangan sampai Pisah dari agama Maka cepat-cepat Meluarkan jargon Hubul waton minal Nasionalisme Bagian dari iman Anda nasionalis Harus beriman Bertuhan Beragama Anda beragama bertuhan Harus Nasionalis Ya Allah Masih ada khilafah Udah ngomong nasionalis Masih ada khilafah Masih Betul Tahun 1923 Khilafah bubar Yang membuatkan khilafah Mustafa Kamal Ataturk Menjadi negara Turki sekuler Negara-negara di jajah ini Poyang pahingan Gak punya Gak punya pemimpin kan Inggris Apa yang dibawa Inggris Bawa Perancis Akhirnya Pertama kali ada Partai Politik Nasionalis Anti penjajah Melawan penjajah Partai Partai apa Tahun 31 Nasionalisme Sekularisme Sosialisme Sosialis Nasionalis Sekuler 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 artinya Gak aktif di agama Aktifitasnya bukan agama Walaupun gak anti agama Enggak Dia orang Islam Tapi gak aktifis agama Nasionalis Itu aja Menggembelang Pemuda-pemuda Arab Saddam Hussein Hafidh Asad Jamal Nasir Muhammad Najib Anwar Sadat Jafar Umiri Abdur Salam Jalud Muammar Qadhafi Siapa lagi Hawribu Madian Shadid Bin Jadid Bin Bella Semua di gemerang Nasionalis Melawan Penjajah Tapi bukan aktivis muslim Tahun 36 Baru ada partai politik Islam lahir Namanya Ikhwanul Muslim Negara Islam Syekh Hasan Bana Syekh Hasan Bana Orangnya Motadil Moderat Tapi Tahun 42 Ada aktivis Ikhwan Membunuh Perdana Menteri Mesir Ya kayak Banser lah Banser bakar Nah itulah bakar Ada aktivis Ikhwan Membunuh Perdana Menteri Namanya Perdana Menteri Namanya An-Najir Osi Waktu itu Mesir masih dibawa Inggris Raja Faruk Masih Raja Faruk Perdana Menteri dibunuh Oleh si pemuda Ikhwan Hasan Bana Marah Sambil nangis Kamu tuh Bukan bunuh Perdana Menteri Najir Osi Bunuh Bunuh saya Kamu itu Betul Setahun kemudian Tahun 44 Setahun setengah Hasan Bana Terbunuh Terbunuh Hasan Bana Ikhwan dipegang oleh Muslim Atau seorang Radikal Yang namanya Sayyid Kutub Sayyid Kutub Jahiliyah itu Bukan kondisi sosial Masyarakat Terbelakang Miskin Buta huruf Bukan Bukan Bodoh Primitif Bukan Jahiliyah itu Jumlah sistem Sistem politik Yang bukan Islam Jahiliyah Jadi bukan kondisi sosial Bukan Sistem Nidom Sistem Jadi apa Kapitalis Jahiliyah Komunis Jahiliyah Sosialis Jahiliyah Sosialis Jahiliyah Liberal Jahiliyah Nasionalisme Juga Partai politik Jahiliyah DPR Jahiliyah Tohut Demokrasi Jahiliyah Kenapa? Karena datang dari luar Bukan dari dalam Datang dari seorang namanya Mitchell Affleck Seorang beragama Kristen Ortodok Dari mana Mitchell Afflecknya itu? Dari Ernest Renan Seorang penulis What's Nation Tahun 1895 Orang Peran Jadi Konsep nasionalismenya Timur Tengah itu Dari luar Kalau di kita tidak Di Indonesia beda dong Nasionalisme kita Dari Hashim As'ari Hubbul Waton Minal Maka Yang lain lah Disamping Aktivis Muslim Aktivis agama Juga aktivis Nasionalis Ingin Merdeka Melawan penjajah Tapi juga Da'wah Agama Islam Mokyai-kiai Kihai-kiai Mustafa Tasikmalai Dipenggal Kepal Jepang Diancol Karena gak mau Nyerahkan hasil panen Kihai Hamid Rushdie Diberondong Sampai hancur badannya Orang Malang itu Kihai Malang Nama jalan Di Malang Nama jalan Hamid Rushdie Harusnya harus Jadi pahlawan nasional Harusnya Kihai Ilyas Lumajang Bunuh oleh Jepang juga Banyak Kihai-kihai Dibunuh oleh Jepang Atau Belanda Sebenarnya Kihai-kihai itu adalah Aktifis Islam Dan Aktifis Nasionali Jadi beda dong Oleh karena itu Dengan beragamnya budaya Beragamnya Suku agama Kita tidak akan pecah Insya Allah Beda dengan Timur Tengah Timur Tengah Nah ini Ada seorang Amerika Namanya Somer Hottington Pidato tahun 97 Pidato Setelah bubarnya Soviet Setelah perang dingin Antara Amerika dan Soviet Akan terjadi Crash Civilization Perang budaya Apa Perang budaya itu apa Ya nanti perang itu Bukan karena politik Bukan karena ekonomi Karena apa Karena budaya Jadi apa Faktornya Beda agama Beda suku Faktor perang Itu Tahun 97 Ngomong Tahun 98 Krisis moneter George Soros Dan dibuktikan Arab Spring Di Timur Tengah Terjadi gejolak Perang antar Perang antar Sama umat Islam Sama satu negara Satu bangsa Irak Tunis Mesir Hibiyah Sekarang Suriah Yang lagi mulai Al-Jazair dan Sudan Ini ada by design Ini semua by design Mereka perang Bukan rebutan politik Bukan rebutan ekonomi Tapi Perang antar suku dan antar Antar madhab Antar aliran Nah Silahkan Samuel Hottington Kamu ngomong seperti itu Cocok untuk di Arab Di Timur Tengah Di Indonesia Tidak Gitu Lebih jauh Di Indonesia Tidak Kita berbagai agama Berbagai suku Berbagai budaya Tidak menjadi faktor Perpecahan kita Kemarin Pilpres Hampir Panas banget lah Panas sekali Tapi sekarang sudah tidak lagi Kita semua dewasa Bahwa perbedaan Pilihan politik Perbedaan agama Perbedaan suku Tidak menjadi faktor Kita perang Saudara Kita jaga Kesatuan kita Karena punya semangat apa Hubul Waton Minal Itu yang saya maksudkan Islam Santara Di tengah-tengah Islam di timur-tengah Lagi kapsul Seperti itu Kita bangga dengan Islam Santara Islam yang Menggabungkan Antara teologi Dan budaya Mengharmonis Antara agama Dan budaya Jadi kita tidak tegang Dengan budaya Kecuali Budaya yang Bertabrak Dengan syariah Minuman keras Sek bebas Kita tolak itu Kalau selama tidak itu Kita terima Sholat pakai baju batik Tidak harus pakai gamis Ini namanya Islam Santara ini Khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia Islam Santara namanya itu Ada orang Said Agil Murtad Mengajak orang Islam Santara Di khutbah Jumat Di Sumatera Barat itu Dia sendiri khutbah pakai bahasa Ya Sem Santara itu Goblok Akat nikah pakai bahasa Indonesia Sem Santara itu Berhasil gabungan Antara Islam dan Wisdom Lokal Wisdom 7 hari 40 hari 100 hari Doa itu loh Karena tadinya kan Ada orang sesajen Kata Kya apa itu Sesajen Untuk apa Mengusroh jahat Perkayangan Tuyur Kunci lanak Babi ngepet Lari lah Eh Supaya larinya jauh Mahlu jahatnya itu Kamu potong kambing Dan masak beras 15 kilo Menurut dia Sudah jadi 30 piring Makan 30 piring laut Lapor kaya Sudah jadi 30 piring Taruh di pojok mana kaya Taruh di perempatan mana Di bawah pohon mana Ini taruhnya Bukan taruh di pohon Di bawah pohon Dimakan Oleh teman-teman Tetangga Tapi sebelum makan Mari kita minta pada Tuhan Agar Kamu selamat Istrimu selamat Anakmu selamat Hartamu selamat Hidupmu selamat Matimu selamat Maka namanya bukan Sesajen Tapi Masya Allah Gak ada Gak ada Kiyayu masuk Pakbir Gak ada Gak 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 ada Ada desa disitu Banyak penyakit Misalkan Ayu do'ayu Berdo'ayu Hilang penyakitnya Ini bukan saya ya Tapi Tuhan namanya Allah Ada lagi masuk desa Kurang air Kemarau Gak ada air Hujan turun Ini bukan saya lu ya Yang ngasih hujan Allah Itu caranya wali Dakwah itu Bukan takbir Gak ada takbir Gak ada Kaulo alit Ini bahasa Jawa maaf Yang bukan Kaulo itu apa Jongos kecil Gak buah lu ngomong ingsun Tangkep Tangkep dan ramil nanti Kita gak buah Itu rajin Ingsun Salaman dengan raja Gak tangan Tapi dengkul Yang disalam itu dengkul Ini cium dengkul Pasal sekarang masih ada tuh Masih ada di Jogja tuh Rakyat kecil Kalau cuma aham kubun Nyalamnya dengkul Dicium Bukan tangan Rasnya beda Eh Agama Islam datang Ngajari Nawaitul wudu'a Niyat sopo Ingsun Usoli Farududuhri Niyat sholat sopo Ingsun Orang Jawa kaget Ini seumur-umur Tidak bisa ngomong Ingsun Sampai hari Klamai dua hari Hari kiamat lah Kurang dua hari Hari kiamat Gak bisa ngomong Ingsun Kejualan masuk Islam Kalau masuk Islam Bisa ngomong Ingsun Kalau gak masuk Islam Dua hari Sebelum kiamat Gak bisa ngomong Ingsun Sampai dua hari Akhirnya orang Jawa Masuk Is Karena ingin ngomong Ingsun Waru Aitan Nasayir Kulu Nafidil Afwajah Karena saking Ingin ngomong Ingsun Coba Semua orang Harus bisa baca kitab Suci Minimal Al-Fatiha Orang Hindu Gak boleh Orang kecil Baca kitab Rigwida Atau Mahafat Gita Itu Brahma Yang baca Kamu gak usah Kamu ikut saja Agama itu ikut saja Gak usah ngerti Eh Islam datang Semua harus bisa baca Quran Minimal Al-Fatiha Minimal Syukur-syukur Juz'amah Hatam Atau 30 jahat Minus Itulah Islam datang ke sini Dengan membawa peradaban Mengangkat harkat dan martabat Umat manusia Di Nusantara ini Maka Nusantara Semuanya masuk Islam Dengan Da'wah Bilhikmah Wal Maw'idotil Hasnah Wal Mujadalah Al-Husnah Mujadalah yang Yang bermutu Terima kasih Mudah-mudahan ada manfaatnya Syukuran Wadumtum Filha Wadumtum Wadumtum Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Mudah-mudahan Tambah sehat Panjang umur Dan Acara kami Serahkan ke MC Terima kasih Fakai Atas Mawdohasanahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Demikianlah Mawdohasanah Yang Telah disampaikan Oleh Guru kita Pak K kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton